PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Satu-satunya yang Selungkoy harapkan yang boleh melepaskan dia Yalah Rubison Tapi Rubison tidak dapat berbuat apa-apa Kerana tajauni ataupun tempayani dikawal ketak Dan akhirnya selungkoy ini ditanam hidup-hidup bersama dengan tajauni Di bawah tiang pertama jambatan Kalau kita tengok kota ini Ini dari arah kota Kinabalu Dan ini adalah jambatan kenderaan Dan di atas ini adalah jambatan kantung Selungkoy ini ditanam hidup-hidup di tiang pertama arah sebelah sini Jadi tanah dikorek dalam-dalam besar-besar Baru tajauni bersama dengan selungkoy ini Disulurkan di bawah Dan barulah tiang jambatan dipacang Dan apabila jambatan ini Jambatan kereani siap sepenuhnya dibina pada tahun 1934 Akhirnya Rubison ini Dia sangat menyesal dan baru dia rasa kehilangan kekasih dia Baru dia mengerti apa itu sayang Apa itu cinta Lalu Rubison ini kalau dia rasa-rasa mau cari pengganti pun Bukan selungkoy lagi Orang lain sudah Jadi akhirnya Rubison ini bunuh diri di sungai ini Ada dua lah yang terkorban di sini Yang satu ini selungkoy dikorbankan untuk menenangkan rosumai Manakala Rubison kula mengorbankan nyawa dia Demi kekasih dia Cinta luar biasa lah Dan selepas pengorbanan seorang gadis ini Duru Trabertis tidak lagi menghadapi masalah untuk membina jambatan Dan sehingga sekarang Sekarang ini tahun 2020 sudah jambatan ini masih kukuh Ya masih kukuh Belum pernah rusak-rusak ini Walaupun banjir yang besar betul banjir ini Kalau kita nampak gate yang kena pasang di sini sebagai gate keselamatan So oke banjir kadang-kadang ini dekat mau sampai sudah di sini Air Dan baru-baru ini kalau kita nampak dahan kayu yang tuna itu Masih nampak lagi bekas banjir Ini sangat besar dia punya banjir Dan banyak kayu ini menyangkut sana jambatan Tapi jambatan ini dia tidak apa-apa Itu juga itu jambatan Oke Oke manakala jambatan kantung ini Jambatan kantung gerita Jambatan kantung ini ayalah Seorang gadis yang pernah melintasi jambatan kantung ini Suatu ketika dulu Apabila sampai di tengah-tengah Dia punya kasut sebelah jatuh di sungai Ya kalau dulu ini Papan ini jambatan kantung ini dia berjauh-jauh Jadi berjarak-jarak Jadi ada dua kaping pepan saja melintang begini Jadi kasut dia jatuh di sungai Terpaksa yang gadis ini dia pulang rumah dengan dia pegang juga Itu yang kasut dia tinggal sebelah sejak lagi lah Jadi kalau kita pernah dengar lagu Jambatan Tanpa Ruli itu Jadi lirik dia dipetik disinilah Yang dicipta oleh artis tampetan Justin Lusa Dan pernah dipepulakan oleh Marsha Milan juga Dan banyak lagi penyanyi-penyanyi lain yang suka menyanyi itu Jadi lagu Jambatan Tanpa Ruli ini adalah satu lagu yang sangat popular sudah di seluruh dunia Sehingga dari Cina pun ada menyanyi dan bahasa Cina Dari Cina pun ada Dari Cina pun ada Oke begitulah paparan sejarah kedua-dua jambatan ini Dan sekarang ini Kedua-dua jambatan ini adalah dikirap sebagai jambatan Tanpa Ruli yang bersejarah Dan dibuka sebagai ikon pelancongan Ya di Sabah Dan untuk pengetahuan kita Kehadiran pelancong disini sebelum COVID ya Kalau sebelum COVID mencacah 900 orang hingga 1000 lebih orang dalam satu hari Setiap hari Jadi kadang-kadang dia paling rendah pun ada 500 orang Tapi biasa dia 800-900 orang Namun selepas ada ini COVID-19 Wah sangat menurun lah Kadang-kadang ada 100, kadang-kadang ada 200, kadang-kadang ada 300 Saat kehadiran pelancong segera Terima kasih Apakan kundo Jambatan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton